Intro Saya pengurus kooperasi simpan pinjam Tiap akhir tahun ada jasa keuntungan Dibagi-bagi Kalau jatah saya disedekahkan Apakah saya terlepas dari dosa riba? Saya punya duit 10 juta Saya letakkan di kooperasi Nih Akhirnya dipakai duit itu Untuk program riba-riba-riba Maka saya sudah berkontribusi riba Bapak yang punya duit untuk kelompok riba ini Balik dari sini cabut Mohon maaf duitku mesti ku cabut ini Kalau bisa Yang lain sampaikan Sampaikan Kalau tak bisa memperbaiki semua diri sendiri Cabut Lalu Pak Ustadz Saya tak bisa simpan duit ini di rumah Simpan di bank syariah Bank menuju syariah Bank syariah Riau Kepri Bank syariah Mu'amalat Bank syariah Pokoknya letakkan ke bank syariah Yang sudah dapat fatwa DSN Dewan Syariah Nasional Untuk menghidupkan prekomunomian umat Setelah kompersi dua Bank daerah menjadi bank syariah Melejib aset bank syariah kita Pertama bank syariah Aceh Yang kedua Bank syariah NTB Lalu bapak yang selama ini duitnya tak dimakan Hasil bagi hasil itu tak dimakan Disedekahkan Duitnya jangan dimakan Diserahkan ke Masalih ammah Masalih ammah Kepentingan umum Bangun MDA Panti jompo Anak yatim Pakir miskin Masjid Serahkan Niatnya bukan niat sodakoh Mengembalikan uang umat Kepada umat Bukan niat sodakoh Karena tak boleh bersodakoh dengan duit haram Berita tukar Kepada umat Kepada umat Kepada umat Kepada umat Terima kasih.